Nah harganya sudah terpotong, tadi kan harganya 4.000 lalu sudah terpotong 25%, 25% itu artinya 1.000 yang sudah kita masukkan tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Trigonal Software Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara menempatkan voucher pada penjualan kasir Untuk lebih lengkapnya silahkan lihat pada tutorial yang saya buat Nah pertama-tama kita akan membuat voucher tersebut terlebih dahulu Membuat voucher tersebut, kita harus masuk pada menu master data lalu diskon periode Nah pada modul diskon periode, kita klik tambah terlebih dahulu ya Nah disini kita akan membuat voucher pada item tertentu Nah disini kode potongannya kita masukkan saja, idm1000 misalnya ya Nah pada potongan aktif ini silahkan dicentang dan jadikan voucher ini juga dicentang ya Karena kita ingin membuat kode voucher, jadi yang ini juga dicentang ya Lalu sistem potongannya disini ada tanggal dan jam, tanggal jam berulang dan berulang setiap hari Pada contoh kali ini saya akan mencontohkan sistem potongan tanggal dan jam Lalu atur saja tanggal dan jamnya Disini saya atur tanggal 12 bulan 5 tahun 2023 Dan jamnya saya atur jam 10 Sampai tanggal 12 bulan 5 tahun 2023 sampai jam 23.59 Lalu langkah kedua, kita pilih item terlebih dahulu ya Item apa yang dijadikan voucher Contoh kali ini, item yang saya jadikan voucher adalah item indomie goreng Nah pada pilihan ini, jangan lupa dicentang Karena jika tidak dicentang, maka item yang sudah dibuatkan tersebut tidak akan ada ya pada modul diskon periode Lalu kita masukkan saja guru pelanggan Disini saya contohkan guru pelanggan umum saja ya Lalu jenis potongannya, disini ada jenis potongan persentase Ada jenis potongan nominal Pada contoh kali ini, saya akan buatkan jenis potongan nominal Masukkan saja nominalnya berapa Misalnya disini saya pilih nominalnya 1000 Lalu jika sudah, klik tombol pilih Nah disini sudah terbuat kode voucher untuk item tersebut Lalu klik terlebih dahulu, lalu simpan Nah jika sudah muncul seperti ini, maka kode voucher sudah dibuatkan ya Lalu langkah selanjutnya tutup Dan kita akan mengetes pada voucher yang sudah kita buat tadi ya Kita klik penjualan Daftar penjualan kasir Lalu klik tambah Nah pada kode item ini, cari yang tadi kita sudah buatkan kode vouchernya Yang tadi yang saya sudah buat item untuk indomie Indomie Lalu pilih Lalu pilih Dan masukkan disini menu vouchernya ya Disini menu vouchernya Nah ini yang tadi kita sudah buat voucher tersebut Lalu pilih saja Nah harganya sudah terpotong Tadi kan harganya 4.000 Lalu sudah terpotong 25% 25% itu artinya 1.000 yang sudah kita masukkan tadi Total harganya sekarang adalah 3.000 Baik sekian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik subscribe Dan like dan share pada video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.